Halo ketemu lagi dengan Kak Elis Dalam kegiatan Pramuka saat ini Salam Pramuka Semoga kakak-kakak dalam kondisi yang sehat ya Dan penuh semangat Hari ini saya akan membahas tentang Sandi Kota Yang ke satu Atau Sandi Kota 1 Hati-hati ya Sandi Kota 1 Oh N nya ketinggalan Sandi Oh ya benar Sandi Kota ya Sandi Kota 1 Maaf bingung sampaian ya Perhatikan Sandi Kota 1 Bagaimana kuncinya Kunci pertama Yang terkait dengan Sandi Kota adalah Garis Dua garis vertikal Kita buat dulu Sudah Kemudian Dipasangkan dengan Garis horizontal Jadilah sebuah Kotak-kotak yang akan membantu Kalian menemukan letak huruf-huruf itu Sudah Sekarang kita coba Huruf pertama adalah Ya huruf A Selalu kita letakkan di posisi awal A B C D E F G H I J K L Kembali lagi M N O P H R Sudah Ternyata bagaimana Masih kurang ini hurufnya Masih kurang berapa lagi nih Kita buat lagi sampingnya Dengan Menyilangkan Dua garis Sudah Yang belum adalah Setelah Q R adalah S T U V W X Dan Y Z Sudah ya Kakak-kakak Sudah huruf abjadnya Atau Abjad yang kita kenal itu Sudah lengkap Jawab itu Jumlahnya Sekarang Perhatikan Dalam satu kotak Ada dua huruf Untuk memberikan Perbedaan adalah Menggunakan Tanda titik A Sebagai huruf awal Kemudian B Kita beri titik Sehingga Pada saat Nanti membuat sandinya Kita tidak Kesulitan membedakan Oke Semua diberi titik ya Huruf yang kedua Diberi titik semuanya Oke Sudah Begitu juga yang silang tadi Kita beri titik semuanya Sudah Kakak-kakak Sudah Sudah adik-adik semua Sudah menirukan Sudah mempersiapkan Kala tulis pasti ya Oke Sekarang apabila Kakak-kakak dan adik-adik Menghadapi Tugas Atau Tebak-tebakan Atau Uji coba dengan teman-temannya Atau dengan satu rumah Satu keluarga Supaya menghilangkan Kejenuhan di rumah Karena Kondisi Covid saat ini Kita bermain Dengan adik-adik Kakak-kakak Atau orang tua Boleh Sehingga Kita mengasah Kecerdasan kita Dengan Sandi kotak satu Misalnya Ada kata Dasa Dasa Dharma Kita diminta Untuk mencari Sesuatu Disitu Tentukan sesuai dengan Ya Sandi kotaknya Huruf D Ternyata Posisinya Dimana Oh huruf D Ada disini Hati-hati Ada kotaknya Ada titiknya Jadi kita harus Membuat posisinya Seperti ini Titik Kemudian A Ternyata Di paling awal Tanpa titik Oke Huruf S Oh ternyata S nya Di tempat lain Di tempat silang Tadi ini Tempat silang Tanpa Titik Oke Kemudian Ada huruf A lagi Masih tetap sama Tanpa titik Huruf D lagi Dimana Letak D Tadi Oh Masih di tengah-tengah Atas Pakai titik Oke Kemudian A lagi Tanpa titik Hati-hati Di R R posisinya Dimana Oh ternyata Posisi R Disini Oke Kita pindahkan Kesini Beri titik Oke Hati-hati ya Kemudian M Oh ternyatanya Disamping Atau di Nah ini Posisi M nya Kita tinggal Tuliskan M Tanpa titik Hati-hati Karena dia M huruf pertama Kemudian setelah itu Baru A lagi Ya Posisi awal Tanpa titik Sehingga Hasilnya Seperti ini Dasa Dharma Sandinya Seperti ini Yang kakak-kakak Kita akan buat Nanti Oke Paham ya Kalau sebaliknya Kakak-kakak Mendapatkan Mendapatkan PR Ternyata Ada sebuah sandi Yang harus kalian Selesaikan Atau kalian Buka itu Apa ya Di balik Kata sandi itu Misalnya ada Sandi seperti ini Ada Seperti ini Ada titiknya Kemudian ada Kotak Hati-hati Sekali Menterjemahkannya Kemudian ada Bentuk Seperti ini Tanpa titik Ada lagi Paket titik Ada Wah Ini apa lagi ya Kayaknya Di atas Hurufnya Belum ada Sandi ini Kakak harus Hati-hati Memperjemahkan Ayo kita Terjemahkan Bersama-sama ya Pasti Sangat mudah Kalau kakak-kakak Perhatikan Dari awal Oke Coba Perhatikan lagi Pada Sandi yang pertama ini Sandi ini Letaknya Dimana Oh di silang ini Berarti kita harus Ada titik Berarti kita gantikan Huruf T Oke Benar kakak-kakak Ada titiknya ya Kemudian ini Dimana letaknya Oh ini R Ada titiknya juga Oke Sudah Kota Ini dimana Kota Tanpa titik Ini letaknya Berarti kita Masukkan Ya Wah Ini bisa langsung Ketebak ya Apa ini Maksudnya ini Wah Ini tidak ada Titiknya Sepasang tadi Dengan T Berarti S Oke Sampingnya lagi Apa Ayo kita coba Tebak lagi Ayo Dibantu dengan Yang lain Yang bisa Yang sudah Paham benar Ada dimana ini Posisi Posisi kotak Seperti ini Oh Ayo Yang sudah Bisa menemukan Silahkan Oke Kemudian kembali lagi Sama tidak ini Oh sama Berarti masuknya Ke T Oke Setelah itu Wah Ini beda kan Sudutnya kita cari Di sini Oh ini Tanpa titik Berarti Ini juga Tanpa titik Lagi Oke Kita temukan Sandinya Gampang sekali Bukan Gampang Perhatikan Benar Tapi jangan Digunakan Untuk alanya Negatif Misalnya Kalian mencontek Karya temanmu Dengan Menyebarkan Pada tempat Teman-temannya Dengan cara Yang tidak Baik Pasti Akibatnya Dosa Dan pasti Akan kalian Tebus Sehingga Kita harus Lakukan Segala Sesuatu Pembelajaran Yang Positif Sehingga Pemikiran Kita akan Selalu Hal yang Positif Segera Sangat Mudah Sekali Ya kakak Coba Perhatikan Ini Sepertinya Bisa Buat Bermain Ini Di dalam Rumah Bersama Sama Keluarga Semoga Apa yang Kakak Jelaskan Sudah Cukup Jelas Sudah Dapat Dimampahami Dan Dimengerti Kalau Kakak Kak Masih Bingung Atau Membutuhkan Materi Yang Lain Silahkan Kakak Tuliskan Di Komen Kemudian Jangan Lupa Di Share Ket Teman Temannya Sehingga Kalau Ada Tugas Sekolah Aktualisasi Pramuka Kalian Bisa Cepat Menyelesaikan Sebelum Teman Temannya Kalian Tuntas Lebih Dulu Hanya Itu Yang Bisa Kakak Berikan Hari Ini Boleh Kakak Berikan Kritik Saran Sehingga Bisa Memperbaiki Youtube Kak Kemudian Share Keteman Teman Kemudian Komen Pasti Untuk Perbaikan Dan Untuk Pembenahan Atau Materi Berikut Yang Sangat Dibutuhkan Dan Pasti Subscribe Dan Bunyikan Bell Longek Supaya Selalu Kakak Bersemangat Memberikan Materi Untuk Adik Dan Kakak Atau Siapapun Yang Membutuhkan Terima Kasih Atas Perhatian Jaga Kesehatan Selalu Dan Salam Hormat Untuk Semua Orang Tua Kalian Salam Pramuka Kesehatan